Pembatasan pelayanan oleh RS UD Kebun Jeruk, Jakarta Barat sudah dilakukan sejak hari Kamis pekan lalu, pasca 5 orang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19. Pembatasan pelayanan hanya diberlakukan untuk penyakit khusus, seperti poli jantung dan gigi, sedangkan untuk pelayanan di poli umum tidak dibuka. Selain itu, guna meminimalisir penyebaran virus, sebanyak 230 pegawai dan tenaga medis dilakukan tes swab masal pada Kamis kemarin. Sambil menunggu hasil, para pegawai dan tenaga medis dirumahkan sementara untuk menjalani isolasi mandiri. Tiri-tiri COVID-19 kemudian diswab, hasilnya positif. Yang kontak tadi itu, 5 orang diswab dan mereka positif, dan setelah itu ditracing seluruh pegawai dan tenaga medis yang ada di puskes camatan diswab seluruhnya. Ya, office boy, kemudian ada relawan, kemudian ada tenaga yang melayani ketuk pintu, layani dengan hati. Mungkin tenaga medis ya. Tidak ditutup, tetapi pembatasan pelayanan hanya untuk pelayanan umum. Yang lainnya, pelayanan jantung, gigi, dan poli anak sementara ditunda dulu ya untuk sterilisasi ruangan yang ada di puskes camatan. Ya, betul. Karena ini gedungnya 4 lantai, ruangannya banyak, maka selama 4 hari mulai hari ini dilakukan sterilisasi. ya, dan seluruh pegawai dan tenaga medis yang 230 orang yang diswab sambil menunggu hasilnya mereka isolasi mandiri. Sterilisasi puskes nas akan dilakukan selama 5 hari ke depan, dan Satuan Tugas COVID-19 dibantu pemadam kebakaran akan melakukan penyemprotan cairan disinfektan.